Selamat datang di Splendid Party Hall. Di sini terdapat banyak sekali permainan yang menyenangkan. Dari roller coaster yang menegangkan, puzzle yang misterius, ruangan musik yang luas, ruangan yang penuh dengan makanan enak, bermain virtual reality, dan yang tidak kalah penting, di sini kalian akan ditemani oleh maskot yang lucu. Halo guys, kembali lagi di channel Nekobi, dan inilah dia, plot Splendid Party Hall. Splendid Party Hall, game yang dirilis pada tanggal 27 Agustus 2023 oleh developer bernama Toxic Rosework, sepertinya telah berhasil mengangkat kembali surreal makhluk creepypasta yang telah lama mulai terlupakan. Konsep yang diceritakan di dalam game ini juga sangat unik, membuat kita sebagai para player akan merasakan kembali kenangan indah untuk mengunjungi party house atau rumah bermain, tapi berakhir dengan mimpi mengerikan. Bagaimana kisah dari game ini? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah akan dimulai dengan seorang anak remaja tanpa nama yang akan kita sebut sebagai Angelica. Angelica adalah seorang pelajar yang kebetulan mendengar rumor di internet mengenai sebuah party hall atau rumah bermain yang tiba-tiba saja muncul di dalam hutan. Di dalam party hall juga akan ada masket lucu bernama Splendorman. Splendorman terkena ramah dan ajaib. Ia bisa menghilang dengan sangat cepat dan memunculkan berbagai trik ajaib untuk menghibur para pengunjung. Awalnya, party hall memiliki banyak sekali pengunjung. Tapi, seiring berjalannya waktu, party hall mulai kehilangan pengunjung, bahkan tidak ada yang berani datang ke party hall lagi. Angelica, bocah yang mungkin kekurangan tugas dari gurunya, tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi Splendiparty Hall seorang diri. Perjalanan yang panjang membawa Angelica tiba di Splendiparty Hall. Di saat ia masuk melalui ruang depan, Angelica tidak menemukan siapapun di sana. Tempat ini memang telah ditinggalkan seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Anehnya, walaupun tempat ini telah ditutup dan tidak ada satu pun pengunjung, atau adanya tanda kehidupan, Angelica masih bisa menggunakan mesin-mesin di dalam party hall. Misalnya, lift elevator yang masih menyala. Di saat ia masuk ke dalam lift, Angelica tiba di lantai bawah. Di area ini, ia juga memasuki sebuah ruangan bermain, dan di saat yang sama, ada seseorang yang mengawasi Angelica dari kejauhan. Angelica seharusnya merasa panik, tapi rasa penasaran akan tempat ini membuat dirinya semakin ingin menjelajah lebih dalam. Sampai-sampai, ia menemukan dua lembar kertas yang berada di lantai dan satu buah yang berada di ruang bermain. Pada surat ke-1, bersihkan terasa gembira seseorang akan tempat ini. Tapi, pada surat ke-2, berisikan terasa kecewa seseorang akan tempat ini yang mulai menjadi mengerikan. Di mana, permainan yang tadinya menyenangkan berubah menjadi sesuatu yang sangat menyiksa dan berdarah-darah. Angelica juga menemukan area Fenway Entertain. Area ini dikunci oleh pagar, dan untuk membuka pagar ini, ia harus mengumpulkan tiga buah glowing key. Masalahnya, Angelica tidak tahu di mana glowing key berada. Sampai pada akhirnya, seseorang muncul, dan menyapak dirinya. Pada titik ini, jalan cerita dari game Splendor Party Hall akan dibagi menjadi beberapa ending yang akan menentukan nasib Angelica. Kalian harus menentukan, apa yang akan terjadi dengan Angelica selanjutnya. Angelica merasa ada yang aneh saat ia menaiki lift elevator. Untuk itu, sebelum ia menjelajahi Splendor Party Hall lebih dalam dan mengetahui lebih banyak mengenai tempat ini, ia memilih jalan aman dengan kembali memasuki lift elevator yang tadi dan meninggalkan tempat ini. Saat ia berada di luar, sosok entitas tidak dikenal akan muncul dan menyerang Angelica secara tiba-tiba. Untungnya, berkat Splendor Man, Angelica berhasil lolos dan meninggalkan Splendor Party Hall. Angelica terkejut melihat Splendor Man yang tiba-tiba saja muncul, lalu menerima manisan coklat pemberian Splendor Man. Merasa senang, Splendor Man memberitahu Angelica sebuah cara untuk memasuki ruangan ini, di mana ia harus mengisi tiga buah keyboard dengan tiga buah glowing key. Untuk dapat menemukan glowing key, Angelica harus bermain permainan yang disediakan oleh Splendor Man. Splendor Man kemudian mengajak Angelica untuk melihat permainan apa saja yang bisa ia nikmati untuk mendapatkan glowing key. Dari ketiga permainan ini, masing-masing berhadiah satu glowing key. Tapi berbeda dengan trender fashion show, berhadiah tiga buah glowing key. Angelica memilih beam room. Awalnya, Angelica merasa tidak ada yang aneh. Sampai ia merasa panik ketika Splendor Man mengatakan ia harus memijaki salah satu batu yang muncul. Apabila Angelica menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang salah, maka ia akan terjatuh. Kemudian, Angelica mendapatkan glowing key yang pertama. Setelah mencari ke berbagai area, akhirnya ia berhasil menemukan semua glowing key kemudian memasuki area Fenway Entertain. Di sini, Angelica juga menemukan sebuah flashdisk yang terlihat mencurigakan. Aneh, ketika Angelica ingin memeriksa isi di dalam flashdisk, tiba-tiba saja Splendor Man muncul. Kemudian, mengajak Angelica untuk menikmati permainan yang lain, lalu meminta ia untuk memberikan flashdisk tersebut sambil menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Lalu, ia membawa Angelica untuk menikmati permainan virtual reality berjudul Picnic with Splendid. Di dalam dunia virtual, Splendid terlihat mengalami glitch lalu menceritakan mengenai orang-orang yang mulai menghilang setelah mereka memasuki dunia virtual dan ingin memasuki area hutan. Splendor Man sempat menyebutkan kalau mereka semua telah diculik oleh saudaranya bernama Slendor Man. Karena penasaran, Angelica mencoba menanyakan apa yang terjadi dengan Splendid Party Hall yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Ketika Splendor Man ingin memberitahu Angelica akan suatu rahasia, dunia virtual mengalami glitch. Lalu Splendor Man telah mengalami ruka fatal. Panik, Angelica segera melepas peralatan VR yang ia kenakan lalu tidak memberikan reaksi apapun mengenai permainan barusan kepada Splendor Man. Angelica memberitahu betapa senang dirinya bermain bersama Splendor Man, tapi ia harus segera pulang ke rumah. Splendor Man juga merasa senang karena telah menghabiskan waktu bersama dengan Angelica setelah sekian lama ia tidak bermain bersama dengan parah. Untuk itu, ia memberikan Angelica sebuah hadiah berupa lift emergensi yang akan membawa Angelica kembali ke tempat awal. Setelah kejadian tersebut, Angelica dikabarkan tewas akibat kecelakaan lift elevator. Kurang lebih itulah dia kisah dari Splendor Party Hall. Tapi apa yang terjadi? Kenapa semua jawaban yang diberikan oleh Angelica berakhir dengan mimpi buruk? Untuk itu, mari kita cari jawabannya. Semua kisah yang diceritakan di dalam Splendor Party Hall bermula pada tahun 19-an, di mana ada sebuah kota kecil bernama Roxbury City yang awalnya kota ini memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Tapi semua menjadi mimpi buruk bagi Roxbury City setelah munculnya sebuah bangunan hiburan aneh yang disebut sebagai Splendor Party Hall. Bangunan ini bahkan memiliki maskot lucu yang disebut sebagai Splendor Man. Splendor Man sendiri adalah entitas humanoid yang berasal dari cerita creepypasta internet yang memiliki hubungan kisah dengan ketiga karakter lainnya. Slendor Man, Trendor Man, dan The Offender Man. Splendor Man dikenal sebagai maskot yang super ajaib, memiliki kekuatan aneh, dan dapat menghilang begitu saja. Entitas ini adalah versi terbalik dari sisi jahat yang dimiliki oleh Slendor Man. Sayangnya, semenjak Splendor Party Hall muncul, dirumorkan banyak sekali pengunjung yang menghilang. Beberapa dari mereka terlihat dalam insiden kecelakaan tragis, sedangkan yang lain terlibat dalam insiden pembunuhan. Sampai pada akhirnya, penduduk yang tinggal di Rocksbury City mengira kalau kota tempat tinggal mereka telah dikutuk oleh sesuatu yang sangat jahat, yang pada akhirnya membuat para penduduk pindah sampai Rocksbury City menjadi kota mati yang tidak dihuni oleh siapapun. Tapi yang tidak mereka ketahui, Splendor Party Hall bukanlah bangunan biasa. Bangunan ini dapat mengalami glitch, dan berteleportasi berpindah ruang waktu. Hal ini dapat terjadi akibat kemampuan yang dimiliki oleh Splendor Man. Lalu ada juga insiden menghilangnya seorang wanita bernama Lacey Stewart berusia 21 tahun yang kemudian ditemukan dalam keadaan mengerikan. Tulang dan seluruh badannya hancur. Setelah kematian Lacey Stewart, pihak keamanan merilis informasi penting mengenai beberapa ciri yang harus diwaspadai oleh penduduk. Yaitu Eiffel Force yang melambangkan sebagai serangan iblis, serangan iblis merujuk pada dua sosok entitas yang mereka ketahui pada saat itu, Dolph Anderman dan Splendor Man, entitas yang akan meninggalkan jejak bunga setiap kali ia menghilang. Kenyataannya, apa yang terjadi dengan Lacey Stewart lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Lacey awalnya adalah pengunjung Splendor Party Hall. Ia merasa sangat nyaman dan mengekspresikan kegembiraannya melalui surat yang ia tulis kepada Splendor Man. Tapi, seiring berjalannya waktu, Splendor Party mulai mengalami perubahan. Lacey yang mengunjungi tempat ini untuk kedua kalinya, lagi-lagi mengekspresikan apa yang ia rasakan terhadap tempat ini. Tapi, kali ini bukan surat yang menyenangkan. Lacey merasa tidak nyaman dengan permainan yang disajikan oleh Splendor Man. Belum lagi, peralatan yang perlahan-lahan mulai mengalami kerusakan. Misalnya, permainan virtual reality yang mengalami glitch menyebabkan terasa tidak nyaman saat dimainkan oleh pemain. Lalu, beam drum, permainan disediakan cukup beresiko, di mana ketika pemain salah menjawab pertanyaan, mereka akan jatuh ke dalam ruang gelap dan menyebabkan cerdera serius. Pada surat kedua, Lacey menyebutkan, pemain akan jatuh ke dalam ruang gelap yang menandakan Lacey pernah mencoba permainan ini dan ia selamat dari permainan. Lalu, apa yang terjadi? Lacey semakin curiga. Rasa curiga Lacey kemudian membawa dirinya untuk mengekspos lebih dalam mengenai Splendor Man di party hall. Sampai-sampai, ia mengetahui banyak sekali berita orang hilang yang diakibatkan oleh Splendor Man sendiri. Berita atau informasi penting ini tersimpan di setiap komputer atau laptop yang ada di ruang kamar Splendor Man, yang hanya bisa diakses ketika pemain menemukan flash disk yang tersebar di ruang venue entertain. Tentu, Lacey yang mengetahui fakta ini ia terkejut buka main, lalu mencoba untuk meloloskan diri dari Splendor Man. Sayangnya, nasib Lacey berakhir buruk karena terjebak di dalam lift elevator yang dirusak oleh Splendor Man. Lalu, siapa itu Splendor Man? Splendor Man adalah entitas yang baik dan ramah kepada setiap orang yang ia temui. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah entitas yang tidak dikenal oleh manusia. Bisa saja kemunculan entitas ini akan menyebabkan bahaya bagi umat manusia. Untuk itu, keberadaan Splendor Man kemudian diketahui oleh militer US yang disebut sebagai Transcend, Securing the Unknown. Transcend sendiri adalah organisasi keamanan US yang bertugas mengamankan entitas yang tidak dikenal yang akan menjadi ancaman bagi umat manusia. Splendor Man tidak sendirian. Ada tiga jenis entitas yang tidak dikenal lainnya. Slendor Man, entitas super jahat yang sulit untuk ditangkap ia menguasai dunia maya. Splendor Man, entitas ramah dan memiliki sifat yang bersahabat. Lalu, The Offender Man, entitas yang hampir mirip berbahayanya dengan Splendor Man, tapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai dunia maya. Organisasi Transcend tidak bisa dianggap remeh karena mereka telah berhasil menangkap Splendor Man, Trender Man, dan The Offender Man. Mereka bahkan telah menyelidiki asal-usul mengenai kekuatan ketiga entitas ini. Lalu, mengancam Splendor Man jika mereka bertiga meninggalkan Splendor di Party Hall, maka Transcend akan memusnahkan Slendor Man yang saat ini bersembunyi di dalam dunia maya. Karena Splendor Man tidak mau hal buruk terjadi dengan Slendor Man, mereka pada akhirnya menetap di dalam Splendor Party Hall, atau fasilitas yang diberikan oleh Transcend untuk mengurung ketiga entitas ini. Tapi, karena kekuatan Splendor Man yang bertolak belakang dengan sifatnya yang baik, dimana keberadaannya sendiri mampu merusak segala jenis fasilitas Splendor Party Hall, yang kemudian membuat bangunan ini perlahan-lahan mengalami kerusakan. Bahkan ia juga menjelaskan seberapa keras ia mencoba memperbaiki peralatan yang ada di dalam bangunan ini, pada akhirnya akan mengalami kerusakan lagi. Sampai pada akhirnya, pengunjung mulai ketakutan dan berhenti untuk mengunjungi Splendor Party Hall. Splendor Man yang mulai kehilangan pengunjung, ia mulai merasakan kesepian. Emosinya mulai tidak stabil, menyebabkan bangunan ini mengalami glitch dan berteleportasi. Sampai pada akhirnya, ia bertemu dengan Angelica yang mampu membuat dirinya kembali ceria. Pada titik ini, nasib Angelica akan ditentukan dari tindakan setiap pemain. Apakah Angelica memilih untuk meninggalkan Splendor Party Hall dan dengan begini, ia selamat dari serangan Splendor Man? Atau apakah Angelica memilih untuk mengetahui lebih dalam mengenai rahasia Splendor Man? Jika ia memilih untuk mengetahui lebih dalam mengenai keberadaan entitas ini, maka Splendor Man tidak memiliki pilihan lain selain membunuh Angelica. Karena keberadaan mereka yang menyebabkan insiden hilangnya para penduduk harus tetap dirahasiakan bagaimanapun caranya. Kurang lebih itulah dia kisah yang disajikan oleh Splendor Party Hall. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat atau teori liar yang kalian miliki di kolom komentar atau kalian juga bisa tulis request untuk cerita game selanjutnya. And always, see you again on the next game. Meow.